Ketua Fraksi Partai Demokrat, DPRD Kabupaten Sukabumi, Badri Suhendi, mendampingi Kasatpol PP Kabupaten Sukabumi, Dodi Rukman Medianto, menerima kunjungan perwakilan dari Gabungan Asosiasi Pedagang Pantai Citepus, Gapanci. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi. Dalam kegiatan tersebut, Ketua Fraksi Partai Demokrat, Badri Suhendi, menyampaikan bahwa kegiatan hari ini mendampingi Kasatpol PP, menerima audiensi dari Gapanci yang tujuannya bersinergi untuk menata pedagang yang ada di wilayah Pantai Citepus. Kegiatan silaturahmi koordinatitas komunikasi dengan Gapanci, gabungan para pedagang Ketepus berserta kegiatan ke Mako Kasa POPP atau Mako POPP Kabupaten Sukabumi, dan saya juga ikut mendampingi dalam kapasitas yang pertama adalah Ketepus Komisi 1, kemudian juga yang kedua adalah pembinaan daripada Gapanci, di mana mereka berniat memiliki satu program yaitu adalah sinertisitas, yang dilakukan oleh Gapanci di dalam pelaksanaan kegiatan programnya untuk penataan warung-warung di daerah Citepus. Mereka memiliki anggota 280 orang yang terdiri dari para pedagang warung, kemudian ada pedagang ke-5 termasuk ada hotel-hotel atau pilihan-pilihan. Nah ini mereka bina, mereka rekrut, dan menjadi satu kesatuan, satu organisasi yang dinamakan Gapanci. Nah tujuannya adalah bagaimana mereka meng-sinergikan program-program Gapanci dengan pemerintah daerah. Artinya bahwa Gapanci tidak mau dalam satu langkah dan sikapnya adalah di luar koridor kebijakan dan langkah-langkah program pemerintah. Maka mereka melakukan satu koordinasi. Yang pertama adalah yang didatangi untuk persilahat ulangnya adalah KOL-PP. Kenapa KOL-PP? Dalam artinya adalah untuk meng-sinergikan dalam langkah pembinaan, penertiba, dan sebagainya. Ini supaya warung-warung yang ada di Citepus ini adalah kerliat elok, aman, nyaman, gitu kan, tidak terperawut. Nah maka satu misi-misinya disamakan dengan KOL-PP. Ya tentu saja dengan pihak-pihak yang lainan di depan. Nah ini kita apresiasi yang baik, kita dilihat yang baik, termasuk juga saya memberikan apresiasi kepada KOL-PP, yang selalu tiap hari menerima audensi bersilah-ilahmi, dan melakukan pembinaan-pembinaan. Nah di samping penerjakan-penerjakan daripada pelanggaran data ini. Ini langkah yang sangat baik, ya, yang dilakukan oleh KOL-PP ini, dimana itulah salah satu kekuatan, sesuatu modal yang sangat baik, yang tentu ini harus dibudayakan, terus menerusnya oleh KOL-PP. Kemudian juga tumbuh berkembangnya organisasi ini, tentu akan membantu pemerintah, ya, di dalam pemerintah-pemerintahnya. Tadi sudah digariskan bahwa kegapan sih ini tidak hanya bertanggung jawab tentang pembinaan para pedagang secara ekonomi saja, tetapi secara kebersihannya, ya kan, secara sampah-sampah ini supaya diperhatikan dan dibuang dengan baik, ataupun ada yang menerusnya. Kemudian juga kenyamanan, ya, daripada pengunjung datang ke situ harus nyaman. Jangan sampai nanti masuk ke situ, datang, kemudian diberikan harga yang tidak lajim, kemudian tidak aman, misalkan di situ ada restitusi, ataupun minuman berapokok. Nah, ini kita terjahaskan dan kita gariskan. Tidak boleh ada di sekitar situs ini hal-hal seperti itu. Maka GAPANSI juga itu bertanggung jawab, membantu pemerintah daerah untuk melarang, ya, kegiatan-kegiatan masyarakat. Dan termasuk yang lainnya, ya, secara keagamaan, pengginaan-pengginaan, secara keagamaan, kohaninya terus menjadi salah satu pendekatan daripada kinerja GAPANSI. Banyak hal. Kemudian juga saya menggabungkan tadi bahwa wisatawan akan datang manakala sadar masyarakatnya tinggi. Di mana kalau masyarakatnya sadar terhadap apa yang dilakukan, baik kebersihan, keamanan-keamanan, pasti wisatawan akan datang. Dan akan datanglah duit. Jadi, saya gariskan, masyarakat harus sadar-sadar, karena duit akan muncul, akan datang ketika kesadaran masyarakat ini. Hal senada juga disampaikan oleh Kasatpol PP, Dodi Rukman Medianto, bahwa kunjungan GAPANSI ke Kasatpol PP, yaitu untuk menyampaikan rencana kerja GAPANSI untuk menata para pedagang khususnya yang ada di wilayah desa Citepus. Bismillahirrahmanirrahim, saya Kasatpol PP Kortensi Kalbumi hari ini menerima audensi dari GAPANSI, gabungan para pedagang Citepus. Intinya mereka menyampaikan seorang rencana-rencana mereka untuk kemajuan dari para pedagang. Kami dari atas nama pemerintah Kabupaten Cukabumi menyatakan terima kasih sekali atas kedatangan mereka. Dan kami siap membantu apapun yang mereka butuhkan sepanjang memang bisa kami bantu. Dan kami juga memberikan arahan-arahan kepada mereka sebagai organisasi para pedagang untuk memberikan arahan juga mereka kepada para pedagang tentang hal-hal yang memang harus ditaati oleh para pedagang. Pertama itu mereka harus tertib. Jangan membuat bangunan seenaknya saja, di mana saja, terutama itu yang lebih menjorok kepada pantai. Itu janganlah seperti itu. Kemudian juga harus tertib dalam hal berdagangnya jangan sampai berdagang hal-hal yang melanggar peraturan seperti ada miras dan sebagainya. Nah, kalaupun memang ada yang minum miras di sana, biasanya memang itu dari luar lah mereka minum di situ. Tolong mengusir. Kita arahkan para pedagang untuk berdagang sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar keuntungan mereka dari berdagang itu berkah lah. Tidak dari hal-hal yang mudorat atau hal-hal yang bersifat haram menurut agama. Itu. Dan kemudian juga kami kepada mereka memberikan arahan agar mereka apa juga meningkatkan kualitas mereka ke dinas-dinas yang lain mudah-mudahan ada hal-hal yang bisa dibantu oleh kami dari pemerintah Kabupaten Sukabumi. Karena kalau kasatol PP intinya adalah dalam masyarakat penegakan perda. Itu menertibkan para pedagang yang memang tidak tertib. Ya, kalau CITEPUS sepanjang saya pengamatan kami selama ini memang Alhamdulillah tertib. Cuma itu saja terutama masalah ada apa perempuan-perempuan yang malam-malam lah yang tidak boleh jelas di untungannya kemudian MIHO kemudian ini satu lagi yang paling penting adalah masalah harga kami barusan sepakat pokoknya jangan sampai menerapkan harga tinggi kepada wisatawan karena wisatawan akan kapok. Dan Alhamdulillah kami sudah sepakat dengan mereka dan mudah-mudahan para pedagang yang tergabung dalam Gapanci bisa memberikan arahannya dan bisa mengarahkan para pedagang yang dibawa organisasi mereka untuk berdagang lebih baik dan lebih tertib. Sementara itu Ketua Gapanci Dede Sugandi menyampaikan bahwa jajaran Gapanci akan selalu bekerja sama dan bersinergi dengan pemerintah. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah pada saat ini kami dari jajaran Gapanci atau Gabungan Pedagang Partai Wisata telah bersilatu rohim atau berauden dengan Satpol PP sungguh sangat kami banggakan bahwa tujuan kami banggakan dan banggakan mengecis dengan Satpol PP ini sampai dengan baik. Insya Allah untuk ke depan kami siap bekerjasama apapun itu program-program Satpol PP kalau misalkan kami diperintahkan untuk mengawali apa program ini Insya Allah kami dengan jajarannya kami siap anggota-menggak kami dari mulai Istana Presiden sampai Kata Pangstendong siap bekerjasama dengan pemerintah itu saja dari kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dari Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Tim Liputan Khusus Parlemen melaporkan Terima kasih Terima kasih sudah menonton!